Terima kasih. Terima kasih. Kalau Shannon sendiri memang itu adalah seorang anak yang pada saat itu meminta perlindungan untuk melapor ke polisi. Ya kami sebagai warga Bogor, kebetulan kita tidak ada kantor hukum, ya kami cuma mengantarkan menemani dia pada saat laporan polisi. Konsepnya seperti awalnya. Oh, ini yang terkait cuitannya Shannon yang dia ngerasa dianiaya sama orang tuanya, Bang? Iya. Oh, oke. Dan itu Shannon ngelaporin nih sejak kapan, Bang? Kalau boleh tahu. Udah beberapa hari yang lalu. Sekitar 5-6 hari. Bang Ferry bisa ini menjadi sebuah hal yang disayangkan ngasih Bang? Terkait kan Atala, maksudnya baru dekat ya sama Shannon gitu. Terus sampai akhirnya bisa, ya dilibatkan lah maksudnya dalam perkaranya Shannon ini. Ya kalau awalnya kita kaget, karena kan bagaimanapun Atala dari pihak luar ya. Pihak luar yang sebenarnya tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan kasus internal keluarganya Shannon. Ya makanya saya disini, saya damping. Bukan kesana sih arahnya. Memang karena Atala adalah teman dekat, jadi memang kan pada saat proses ini, karena ini kan umur Shannon itu masih di bawah 18, jadi masuknya masih kategori anak. Jadi kami yakin pihak kepolisian, semua juga akan lebih teliti dan detail dalam menangani kasus ini. Jadi teman dekatnya, karena Atala memang teman dekat, ya hari ini dipanggil untuk wawancara. Pemanggilannya hanya untuk wawancara. Tapi bukan ada statusnya saksi atau apa ya? Tidak ada, hanya pemanggilan untuk wawancara. Berarti memang Atala cukup mengetahui Bang terkait masalah yang dirasakan sama Shannon gitu selama ini? Ya kalau ini kan memang karena di Instagramnya aja sering berdua, dan memang lagi teman dekat, ya polisi mencoba menggantar. Ini seperti apa? Karena kan awalnya mereka juga gimmick. Anak-anak muda sekarang lah. Anak muda sekarang ya biasalah ya. Kolaborasi, kolab-kolab yang itu. Jadi memang harus didalami lebih dalam. Tapi Atala sendiri mengetahui kronologisnya atau Shannon sempat cerita gitu, Atala? Itu dia gak cerita ke kita, tapi rasa-rasanya sih dia juga tidak mengetahui. Jadi ya intinya karena memang teman dekat, orang cerita apa yang apa, cuman juga memang Atala karena dia orangnya juga, basically-nya orang baik ya. Jadi ya dia perhatian ya. Dia waktu ada video ini juga sempat viral tuh, dia kaget karena temannya nyampe ini. Iya, dia diterpon temannya ya. Dia ngomong saya, dia mau ke Ambenan. Iya, karena itu dia kaget. Ada-ada kejadian seperti ini. Tapi Bang Ferry, Atala sendiri memang maksudnya belum cerita gitu, mengenai masalah yang diterpas sama Shannon ke keluarga gitu, atau ke Bang Ferry sendiri gitu? Enggak ada, karena kan sekali lagi saya tekankan bahwa ini sebenarnya masalah internal luar dianya Shannon. Kita ini sempat pihak luar. Pihak luar yang tidak terlibat, tidak tahu dan tidak mengetahui kejadian itu. Karena kita memang tidak ada di sana. Jadi kalau mau membahas masalah ini, sebenarnya lebih kapasitasnya mungkin boleh ditanyakan kepada yang bersakutan atau Bapaknya Shannon. Mas Ferry, Atala sering curhat gak sih Mas Pertaya? Saya damping Atala, saya kawal sampai masalahnya selesai. Apapun itu, saya akan jadi guardian angelnya Atala lah. Sampai masalahnya selesai. Mbak Fena sendiri seperti apa, Bang? Responnya, Bang? Ketika tahu misalnya? Iya, kebetulan kan saya ini sebenarnya tinggal menghitung hari aja. Apapun itu, saya akan jadi suami, bapak, rumah Anda. Jadi segala macam bentuk masalah yang ada di dalam rumah tangga ya pasti tanggung jauh sudah saya ambil alih sekarang. Tapi Fena ada pesen gak, Bang? Fena ada pesen gak? Enggak. Ya, sebagai ibu pasti akan selalu mendoakannya terbaik kepada kakak. Oh, enggak. Enggak itu jauh ya, kan ya. Seperti itu ceritanya. Jadi, Atala ini adalah anak yang baik. Dia tidak pernah, dan saya jamin, adalah bukan anak yang mempengaruhi atau yang mengarahkan anak ke orang atau siapapun itu ke arah yang tidak baik. Karena saya tahu, Atala akhir-akhir ini sibuk ngurusin kerjaannya, sibuk ngurusin pernikahan saya, dan sehari-hari ini juga sekarang Atala lebih banyak beribadah sama saya. Jadi, jauh lah dari apa yang diberitakan tadi, bicarakan sama Nabi Zed. Tapi, Atala ada kompetenan khusus kepada Mas Fede? Ada apa? Keputusan? Masuk kepada Mas Fede? Kalau saya, lebih-lebih, saya sebagai orang tua pasti akan sedang. Apapun itu, saya akan bergabungi dengan anak saya. Jadi, mungkin Atala itu yang meminta, atau Mas Fede yang menentikan diri itu dari wali. Kalau saya, pembicaraan saya kan, kita sudah seperti bapak sama anak. Jadi, apapun itu, ya pasti akan saya lindungilah Atala ini. Bang, dari pihak CNN sendiri, apakah memang meminta Atala untuk menjadi saksi gitu, untuk memperkuat laporan dari polisi? Seperti apa, Bang?